Hi guys, this is James Susawa dari Pax Militari. Hari ini kita akan membahas carbon series holster, produk terbaru dengan semi drop leg attachment. So, let's get started. Dari namanya sendiri, carbon seriesnya, obviously kelihatan bentuknya karbon, ini sebenarnya bukan karbon sungkuan kelayaknya ada di industri otomotif, tapi ini adalah holstex, holstex itu adalah thermoplastic yang sama dengan kydex, tapi lebih fleksibel dan ada motifnya. Fitur utama daripada holsternya adalah penggunaan waist atau belt attachment semi drop leg, berbeda dengan holster-holster lainnya yang menggunakan attachment di pinggang. Holster ini penempatannya atau posisinya itu di bawah, sedikit di bawah pinggang, tetapi di atas atau sejajar dengan pangkal paha. Hal ini memudahkan kita dalam draw weapon kita, mungkin sedikit lebih cepat karena efisiensi yang ditimbulkan dengan penempatan posisi holster ini sendiri. Mungkin kita langsung lihat saja ke fitur-fitur daripada holster ini sendiri. Pertama dari belt attachment, holster ini menggunakan 1.5 sampai 2 inch belt attachment, yang akan muat ke dalam instructor's belt, dimana itu 1.5 inch, ataupun duty belt 2 inch. Kalau di Indonesia sendiri itu 2.25 kalau tidak salah, tetapi belt attachment ini akan fit to the most belt, shooting belt. Fitur lainnya adalah holster ini dapat, it's fully adjustable actually, holsternya are canted, bisa di adjust ya, kemiringannya, dengan mengendorkan beberapa skrus di sini, kemudian kita pasang di beberapa lubang ini, sesuai dengan kemauan kita. Holster ini juga dapat diatur ketinggiannya, hanya dengan melepaskan beberapa skrus di belakang ini, seperti untuk menyesuaikan cant tadi. Kemudian bisa kita pindahkan ke beberapa lubang, seperti yang ada di atas ini. Fitur lainnya daripada holster ini adalah, it's actually fully adjustable retention. Kita dapat mengencangkan atau mengendorkannya hanya dengan menggunakan obeng kecil, atau obeng kembang, atau obeng minus ya. Dengan cara, dengan mengencangkannya, yaitu clockwise ya, itu mengencangkan, atau mengendorkannya counterclockwise, oke. Holster ini juga menggunakan strap yang bisa dilingkarkan di paha atas, dipasangkan di paha atas. Strapnya ini sendiri terdiri dari elastic rubber band, kemudian nylon 600D, jadi cukup kuat, cukup durable untuk pemakaian ekstrim di lapangan. Buckle-nya pun juga layaknya buckle biasa, jadi cukup simple, cukup sederhana, seperti buckle-buckle lainnya. Kalau kita ingin mengencangkan, tinggal masukkan begini, dan untuk melepaskannya, sangat sederhana. Oke, seperti yang kalian lihat, holster ini specifically designed, or custom-made ya, untuk Glock 17, dengan Surefire X300U. Oke, tapi kita disini juga bisa manufacture untuk macam-macam weapon light ya, X300 biasa. X300V, kemudian XC1 untuk Glock 19, jadi kalau ada permintaan untuk menggunakan weapon light, make sure, kalian beritahu dulu kami di depan, di awal, oke. Oke guys, di depan saya ini ada dua holster, seperti yang kalian lihat, disini itu ada semi-drop light holster, yang satu lagi adalah holster konvensional seperti biasanya. Yang membedakan adalah, yang satu menggunakan drop light attachment, ya, for sure, yang satu lagi yang menggunakan waist attachment, oke. Nah, kita lihat perbedaannya. Waist attachment biasa akan terlihat seperti ini. Jadi, penempatan untuk pemakaian daripada holster ini adalah persis, tepat di pinggang, disini. Jadi, belt akan masuk ke sini, ya, belt akan masuk ke sini, dan akan keluar ke sini, dan pemakaiannya seperti biasa saja, semacam ini, gitu ya. Kalau untuk semi-drop light, penempatannya akan berada di bawah pinggang, seperti yang kalian lihat. Oke, enough talking, sekarang kita lihat, how this thing works, kita lihat retensionnya terlebih dahulu, oke. So, let's get started. Oke guys, sekarang kita coba retensionnya daripada holster ini. Karena ini specifically designed untuk Glock 17, maka saya ada disini unit dari Glock 17 dengan Surefire X300U, oke. So, we're gonna try this, alright. So, first thing's first, safety first, oke. No magazine, alright. Oke. Nah, untuk weapon yang menggunakan weapon light, ya, ada cara tersendiri untuk reholsteringnya, oke. Pada saat kita mau reholster, kita harus menggunakan angle tersendiri, yaitu kurang lebih 45 derajat, memasukkannya seperti ini. Oke. Bisa saja kita menggunakan cara langsung, ya, seperti ini, ya. Tetapi mungkin tidak akan efisien. Karena dalam situasi yang stressful, atau mungkin Anda di dalam kompetisi, atau di saat-saat mungkin Anda sedang in high stress situation, keadaan ini mungkin saja terjadi. Oke. Jadi mungkin dia-dia agak sedikit macet apabila Anda memasukkannya secara langsung, oke. Jadi, untuk lebih efisien dan untuk lebih praktisnya, ada baiknya apabila Anda melatih diri Anda untuk memasukkan dengan cara weapon light terlebih dahulu, ya. Kemudian baru unitnya itu sendiri, atau weaponnya itu sendiri masuk ke dalam holsternya, oke. Oke, secara pribadi saya lebih suka holster itu tidak terlalu tight, ya, tidak terlalu sempit, gitu, untuk retention-nya. Jadi, memudahkan saya untuk draw langsung, easy draw, ya, kan. Tetapi juga ada orang yang pengen holsternya tight, ya. Jadi, mungkin to the extreme conditions, dia membutuhkan itu sehingga dia membutuhkan retention yang sangat ketat. Tetapi saya sendiri, personally, lebih senang yang tidak terlalu sempit, terlalu ketat. Oke guys, saya akan mendemokan dan memperbandingkan antara semi-drop leg holster dengan waist attachment holster seperti ini. Untuk regular holster sendiri, kita bisa lihat seandainya kita draw, itu ada semacam movement, ada jolted movement daripada bahu kita sendiri untuk reach ke dalam holster ini sendiri. Ada gerakan yang kita tidak perlu sebenarnya, yang akan mengurangi efficiency, efficiency daripada pergerakan itu sendiri. Dan terutama itu akan mempengaruhi kepada waktu. Saya akan memperagakan bagaimana holster ini dengan draw teknik yang saya biasa lakukan. Oke, weapon check, pertama kali, got to make sure it's safe, no magazine, oke. Lihat dalam posisi bahu saya, apabila menggunakan holster ini, holster conventional biasa, bagaimana movement daripada bahu saya agak dipaksa ya, atau overreacting ke atas gitu. Seperti yang mungkin yang Anda lihat ini, pada saat draw, ya, jadi terjadi excessive movement yang sebenarnya tidak diperlukan. Oke, kita lihat lagi. Movement yang tidak perlu itulah ya, excessive movement daripada bahu Anda, ya, of course akan menambah waktu Anda dalam menembak. Itulah gimana fungsinya dari semi-drop leg holster ini sebenarnya. Karena, apabila kita lihat, posisi tangan kita sendiri, ya, dengan conventional holster, tangan kita agak sedikit dipaksa, ya. Si ada sedikit lekukan di sini, ya, di mana kita seharusnya memerlukan straight line. Straight line is strong, seperti kata yang dibilang oleh Travis Hayley. Oke, straight line is strong, bent atau curved line is weak. It's just pure science, oke. So, kalau misalnya kita lakukan hal ini, ya, yang terjadi adalah melengkungkan tangan kita sendiri di sini. Melengkungkan tangan ini artinya ada semacam ketidak efisienan di dalam economy of effort. Oke, guys, tadi saya sudah demokan dengan holster konvensional, ya, waist attachment. Sekarang saya akan ganti dengan semi-drop leg holster and see how it goes. Oke, guys, sekarang semi-drop leg holster yang sudah terpakai, seperti yang apa yang Anda lihat. Oke, so, saya akan mempraktekan, saya akan mendemokan, dan memperbandingkan juga dengan holster yang tadi, yaitu waist attachment saja, atau conventional holster. Oke, let's do this. All right, make sure it's safe. All right, sekarang coba perhatikan bahu saya pada saat draw, oke. Berbeda dengan tadi. Oke. Masih ada sedikit movement daripada bahu saya. Atau istilahnya excessive movement daripada bahu saya, tetapi tidak sebanyak waist attachment holster atau holster conventional semacam ini. Holster conventional itu sangat baik untuk, well, untuk concealment, ya, bagi Anda law enforcers, pass pump press, atau carry conceal people. Holster ini sangat efisien sekali karena bentuk yang tipis, ya, dan menempel pada pinggang, gitu, menempel pada pinggang, sehingga pada saat kita pakai jaket, atau kita tutup pakai jaket, atau pakai baju yang agak loose. Pertama, Anda mendapat kontrol sepenuhnya pada firearm Anda, yang kedua, sangat baik untuk concealment karena profilnya yang tipis, sehingga dia menempel sama badan, sehingga tidak terjadi printing yang terlalu kelihatan. Aturan untuk IPSC atau IPSC, saya kurang begitu tahu karena background saya sendiri juga IDPA, waktu saya di United States, tetapi mungkin saja semi-droplag tidak diizinkan, saya kurang tahu. Tapi yang jelas untuk IDPA, this is IDPA legal. Semi-droplag holster sebenarnya menitik beratkan kepada economy of effort, oke, jadi efficiency nomor satu. Karena mengeliminasi atau mereduce namanya jolted movement atau pergerakan-pergerakan yang tidak perlu. Seperti contohnya pergerakan bahu yang eksesif dipaksa untuk stretch ke belakang, tentunya ini akan menimbulkan satu result, satu efek, yaitu penambahan waktu pada draw time Anda. Oke guys, if you are considering migrate atau migrasi dari conventional holster, semi-droplag holster, we can actually custom build one for you, oke. So, just give us a call and we are more than happy to help you out, oke. I'm James Susano, I'll see you in the next videos, oke. Have fun shooting and make ready. I'm James Susano, I'll see you in the next video. I'm James Susano, I'll see you in the next video. I'm James Susano, I'll see you in the next video.